Keterbatasan Keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk meraih setiap mimpi-mimpi kita. Begitulah yang kulihat dari salah satu anak didiku. Dengan tubuh kecilnya, dia memiliki jiwa semangat dalam menjalani hari-harinya. Namanya Mary. Dia belajar bersama kami di Pautangan Pengharapan yang berada di desa Wuluawi, Sumba Barat. Saat ini dia tinggal bersama kakek, nenek, dan saudara-saudaranya. Di balik keceriaannya, dia pernah mengalami kecelakaan beberapa bulan yang lalu, hingga membuat matanya mengalami kebutaan. Jadi, ketika kakek dan neneknya sedang tidak berada di rumah, Mary bersama kakaknya bermain dan tidak sengaja kakaknya melempar batu. Dan batu itu masuk ke mata sebelah kiri yang menyebabkan mata kiri Mary mengalami kebutaan permanen. Walaupun Mary memiliki keterbatasan itu, tapi dia tidak pernah mengeluh dan tetap membantu setiap pekerjaan rumah, seperti memasak nasi dan mengambil air. Tidak hanya rajin di rumah, Mary juga rajin ke sekolah. Setiap hari, Mary, adik, dan temannya berjalan bersama ke sekolah. Berdasarkan usia, seharusnya Mary sudah duduk di bangku SD. Namun, karena kondisi kakek dan neneknya yang kurang sehat, sehingga mereka tidak bisa mendaftarkan Mary ke SD, dan akhirnya Mary masih kembali bersekolah di Paut. Perkembangan Mary pun semakin lebih baik. Dia sudah bisa membaca kata sederhana dan mulai bisa berhitung penjumplahan dengan benar. Tidak hanya Mary, perkembangan anak-anak yang lainnya juga semakin lebih baik. Rasa syukur pun terucap dalam batinku. Aku sangat senang bisa menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka. Desa Wuluawi sudah menjadi rumah kedua bagiku. Segelas susu, biskuit, telur rebus, atau sepiring kacang hijau sudah menjadi hal yang mereka tunggu seusai belajar. Dan dengan lahap mereka menghabiskannya. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship Guru Pedalaman di Wuluawi, Sumba Barat. Selama masih punya kesempatan, marilah kita saling merangkul satu sama lain. Helping people live a better life.